Halo guys, balik lagi di channel gue Dozo21 Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam Buat lo semua yang lagi ada di channel gue Kali ini tetap di konten Dozo Automotive Dan hari ini gue ada titipan dari temen untuk menyambangi jangyar Mobil-mobil bekas taksi express Jadi ada temen gue yang ingin menanyakan bahan atau ex-taksi ini yang usang ya Yang ada di jangyar tersebut Ini kira-kira kalau nggak salah Vios Gen 1 atau Gen 2 nanti kita akan lihat di sana Temen gue ini sebenarnya ingin mau coba membandingkan Ada yang jual sudah jadi, sudah dimodif juga Itu harganya mungkin kisaran tergantung tahun ya Mungkin di tahun Gen 1 itu kisaran 45-55 jutaan Di Gen 2 itu kisaran 55-75 jutaan Tergantung modif apa aja Jadi disini kita akan cek berapa harga bahan dan estimasinya Itu untuk sampai sesuai yang kita inginkan Dari cat, dari interior, dari kaki-kaki dan segala macemnya Itu apakah worth it atau tidaknya Mungkin temen gue ini ingin membandingkan Tentara bahan dan merestorasi sendiri atau langsung beli jadi Karena sebenarnya ini nggak mudah ya Kalau kita beli bahan dan kita urus sendiri, reparasi sendiri Belum dari surat-surat, masih plat kuning dan kita harus balik nama Kita harus tarik berkas dan segala macem Itu mungkin nggak mudah Tapi ya sudah berhubung dekat dari tempat gue Kita langsung aja coba ke jangir tersebut Dan juga siapa tau ini bisa menjadi informasi yang menarik buat temen-temen Ikutin terus video gue ini Jangan di skip Semoga bisa menjadi manfaat buat lo semua guys Oke, sampai ketemu langsung kita di jangir ekspres taksi tersebut Oke guys, sudah sampai tempatnya Ini di daerah Meruya, Jakarta Barat Nah, ini dia, full ekspres Disini Gue akan menjelaskan sedikit dulu Sebelum kita melihat unitnya Ini adalah mobil-mobil yang sudah tidak terpakai Ada mobil-mobil tahun 2010 sampai 2011 Kalau nggak salah disini Disini mobil apa adanya Jadi mobilnya ada yang masih nyala Ada yang sama sekali nggak nyala Ini lokasinya ada di daerah Meruya Di Jalan Haji Sabah Nah, ini bukan full taksinya ya Tapi ini adalah full jangirnya Jadi mobil-mobil yang sudah nggak kepake Ada ratusan mobil ya Lo bisa lihat Jadi banyak banget X-taksi ekspres yang sudah tidak terpakai Ini juga dijual Tapi langsung hubungin pemasarnya Tadi gue udah ngobrol-ngobrol Jadi mobil-mobil disini Ada bisa sistem lelang Tapi kebanyakan sistem jual Satu unit Satu unit Kondisi-kondisinya Ya seperti ini Ini ada lelang sion Nah, disini ada Bapak Saiful Nah, Bapak Saiful Inilah bagian pemasaran yang ada di pool ini Nah, kondisinya seperti ini Mungkin bisa lihat Nah, jadi kondisinya Memang Nggak terlalu jelek-jelek amat sih Untuk interior ya Untuk interior tidak terlalu jelek-jelek amat Masih bisa dirapikan Dari joknya sendiri pun Ini belum ada yang sobek-sobek Oke Coba kita lihat Unit ini mesinnya Nah, ini paling spion Udah rata-rata pada nggak ada Ini kondisi mesinnya Nggak ada aki ya Ini oli juga sudah dibuka Gue sih nggak melihat adanya kebocoran disini Jadi harus dites Yang paling penting Menurut gue Kita cek tulangan di cup ini Apakah ada yang bengkok atau tidak Lalu kita cek ada yang kebocoran atau tidak Di bagian blok mesin Antara atas dan bawah Lalu kalau ada akinya ya Sebenarnya Kalau ada aki Kita langsung cek di radiator Saat mobil ini dinyalakan Putarannya itu stabil Muter atau muncrat Itu biasanya ada kebocoran Jadi kalau stabil Dia biasanya muter Jadi ini rata-rata Bannya ini Harus Kita bawa sendiri Kayaknya kalau kita cocok sama unitnya Dan kita mau bawa Ya kita harus bawa ban Ya paling nggak satu set mudban Kalau bisa lo lihat Ini nggak ada gen 1 ya Semua ini limo Atau Vios gen 2 Tahun 2010 Sampai 2012 Mobil-mobil ini Dijual Dengan kondisi apa adanya Ini harga Lo bisa langsung ke Pak Saiful sebenarnya Tapi gue sudah dapat bocoran Untuk kisaran di 2010 Sampai 2012 ini Beda harga Di 2010 Harganya itu sekitaran 35 sampai 37 juta Itu kondisinya apa adanya Untuk di 2011 Itu harganya Kisaran 38 sampai 39 juta Dan 2012 Itu harganya Di 41 atau 42 juta Harga yang tadi gue sebutin Itu harga Masih pelat kuning ya Jadi kita belum tarik berkas Dan ini semuanya Kondisinya Untuk DKI Jakarta Jadi untuk tarik berkas Kalau nggak salah Di sini sekitar 5 juta Sampai 6 juta Untuk balik nama Jadi kalau memang Kita misalnya dapat unit Di 2010 Kita harus spend 35 sampai 40 juta Untuk kita bisa Dapatun unitnya Dan kita Beres Untuk surat-suratnya Oke kita coba Cek unit yang lain Ini hanya membandingkan Kalau kita beli bahan Sama beli mobil yang sudah jadi Jadi ada beberapa orang Atau vendor Yang memang Main di Ex-taksi seperti ini Dan Mereka membeli bahan-bahan Seperti ini Mereka pilih Dan juga Akhirnya mereka bangun Dan mereka jual Anggeplah Beri yang 2010 Harganya tadi gue sebut 35 sampai 40 juta Surat-surat beres Kita bangun Kita tadi Hitung-hitung Kalau misalnya bangun Itu Habis kisaran 10 sampai 20 juta 60 juta Jual harga 65 atau 70 juta Itu kalau memang Untuk penjualan Nah Untuk orang-orang yang memang Bermain di Ex-taksi ini Harga-harga tersebut Yang tadi gue bilang 2010 Itu ya kisaran-kisaran Di atas itu Jadi 2010 Mereka jual Memang Harganya Bisa 70 juta Tapi memang Dari segi chat Dan segala macam Kualitasnya cukup baik Kalau gue lihat Nah ini ada Unit 2012 Untuk interior Ini masih bagus banget Ini untuk interior Ini masih bagus banget guys Dashboard Setir Jok Ini belum ada yang sobek-sobek 2012 Kisaran di harga 40 jutaan Bahan Masih flat kuning Masih bagus loh Interiornya Coba kita cek Mesinnya Nah ini kondisi Mesinnya Ya lu Kalau kesini Gue saranin sih Bawa Montir ya Jadi lu bisa langsung cek Jadi montir Yang memang ngerti Beberapa Kendala-kendala Yang ada Semoga ini bisa menjadi Informasi tambahan Buat lu semua Yang memang lagi Mencari bahan-bahan Kayak Ex-taksi Seperti ini Gue cek Yang 2011 Rata-rata interior Masih bagus Terus tidak ada Sobek-sobek Dan interiornya Gue bilang Terbilang normal Gue ada satu info Tambahan Gue dapat info Bocoran Dari salah satu Mitra Nah ini Ada satu Mobil yang Cinclong nih Yang bisa siap Jalan Unit ini Sebenarnya sudah Dicet ulang Sudah siap Jalan Dan ini Adalah unit Milik mitra Jadi di beberapa Taksi Express ini Kan Mitra ini Mempunyai kewajiban Cicilan harian Untuk mencicil Mobil tersebut Selama 5 tahun Dan mobil akan menjadi Hak miliknya Mereka Itu tadi Adalah mobil milik mitra Yang dititipkan disini Dan dijual Harganya itu 32 juta Atau 34 juta Gue tadi lupa Hanya saja Yang jadi masalah Yang jadi negatifnya itu adalah BPKB nya mobil tersebut itu Belum ada Jadi mobil ini siap jalan Kita bayar STNK dan segala macam Kita terima BPKB nya baru keluar 6 bulan Paling cepat 6 bulan Jadi kalau mau mobil Pakai Siap pakai ya Dengan harga yang Cukup murah Itu adalah mobil milik mitra Yang ada Di pajang-pajang Seperti itu Mobil siap jalan Ciri-cirinya adalah Dia Biasanya tidak ada Lampu taksinya Terus Ban sudah Bisa siap jalan Mesinnya Mesinnya sudah ada aki Dan memang mesinnya sudah fresh Dan biasanya dari cat Catnya itu Kinclong Baru di cat lah Intinya Nah itu adalah Mobil Milik mitra Yang dititipkan di Pool tersebut Atau pool ini Kalau kita bandingkan 2012 Tadi harganya 41 juta Atau 42 jutaan Itu Kondisi apa adanya Tapi tadi 2012 Harganya 32 Sampai 34 juta Kalau tidak salah Itu Sudah terima dan tinggal jalan Hanya saja BPKB nya Belum siap Jadi Ada beberapa pilihan Kalau untuk jual Ya pasti tidak bisa Kalau kita untuk jualan Kita beli bahan Cari yang terbaik Kita nanti Estimasi Berapa yang akan kita keluarkan Termasuk dari kaki-kaki Dan lain-lainnya Itu baru Bisa untuk jual Tapi ada juga yang beberapa Yang memang Tidak sabar Atau tidak punya kenalan bengkel Dan segala macam Dan Pengen mobil itu Bisa langsung jalan Salah satunya Mobil ex-mitra tersebut Yang sudah kinclong Tapi itu kalau Menurut saya Bukan pilihan yang Terlalu Bagus ya Karena Harus nunggu 6 bulan Baru bisa balik nama Karena BPKB nya pun Tertahan 6 bulan itu Paling cepat Masih banyak pilihan Terus Masih banyak juga Rekanan-rekanan Kalau kita bisa Cek di online Yang Bisa Membantu kita Untuk Urusan-urusan Ex-Taxi ini Kita bisa beli bahan Kita bisa lempar Ke orang-orang tersebut Jadi Lu bisa cari informasi-informasinya Lewat online Ini salah satunya Informasi Yang gue Share ke teman-teman Semoga bisa menjadi manfaat Harga Dan segala macam Lu bisa langsung datang ke Pool ini Ini letaknya ada di Meruya Ya Tepatnya ini di Meruya Selatan Pool Express Taxi Di Jakarta Barat Di sini Open Bisa satuan Dan Gue saranin Satu lagi Kalau memang kita Nggak ngerti Kondisi apapun Kita harus bawa Montir ke sini Jadi seperti itu Nah masih banyak di sana Tapi ya kondisinya Masih sama aja Intinya Kalau saran gue Cari yang interiornya Masih bagus Nggak ada jok-jok sobek Yang seperti tadi ya 2012 itu rata-rata Joknya masih bagus Nah kayak gini-gini nih Ini Coba kita lihat Joknya masih pada bagus Belum ada yang sobek Nah interiornya juga Masih bersih Yang bolong-bolong ini kan Bekas Argo Nah seperti itu Jadi rata-rata interiornya 2010 sampai 2012 ini Masih bagus Hanya tinggal nanti Kita cek mesinnya Jadi di sini sistemnya Bisa kanibal Misalnya nih Dari spion tadi nih Yang gue bilang Spion nggak ada kacanya Kiri-kanan Cari yang ada kacanya Oper langsung ke mobil Yang kita mau Terus Misalnya dari bumper Nggak ada Bumper bisa dioper Dari yang bumper Yang kita pilih Oh ini bumper yang Misalnya mobil yang belakang Pindahin ke mobil Yang kita mau beli Kecuali ban Ban Ya Sini rata-rata sih Bannya Ya Syukur sih Kalau dapet nih Kayak misalnya ini nih Yang masih bisa jalan Dikanibalkan Nah kayak gini kan Patah nih Spion Nah ini bisa kita kanibal Nah menurut gue sih Worth it sih Oke guys Semoga informasi Yang gue berikan ke Lu semua Menjadi manfaat Kalau memang Misalnya Ada yang kurang Atau informasinya ini Masih gamang Mohon dimaafkan Karena Ini kondisinya pun Juga sendiri Dan tidak bisa Langsung ngecek unit Sana dan sini Intinya sih Cek interior yang terbaik Menurut lu Jangan ada yang sobek Jangan ada yang pecah Jangan ada yang Bolong Lalu Kondisi mesin Yang paling utama Masalah Kebocoran Apalagi nanti Aki ya Jangan lupa bawa Atau misalnya Di Ada dari Pool ini Cek langsung radiator Dinyalakan Apakah dia muncrat Atau dia muter Nah itu yang paling penting Maling Itu aja Informasi yang bisa Gue sampaikan Ke lu semua Semoga ini bisa Menjadi manfaat Buat teman-teman Semoga ini bisa Menjadi informasi Yang cukup Buat lu semua Jangan lupa Di like Dan di share Informasi ini Untuk orang-orang lainnya Semoga bisa menjadi Manfaat Buat teman-teman Semua Support terus Channel gue Dengan cara Men-subscribe nya Gue Dozo21 Signing off Gue ucapin Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Dan juga selamat malam See you on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax